Deadline Day Transfer Januari 2023 meledak. Pasar pembelian dan penjualan pemain riuh, bak pasar rakyat. Para klub berjudi mempertaruhkan uang dan masa depan performa timnya. Bisingnya Deadline Day Transfer tersebut tak pelak memunculkan cerita rumit tentang beberapa pemain yang terkena nasib apes karena tak jadi pindah klub di masa-masa akhir jendela transfer itu ditutup. Tentu banyak alasan yang melatar belakanginya. Nah, berikut pemain yang sial karena tak jadi pindah klub. Pemain timnas Italia Nicolo Zaniolo awalnya ngotot untuk meninggalkan AS Roma. Akan tetapi sang pelatih Jose Mourinho juga awalnya enggan melepasnya. Laporan dari Sky Sports mengatakan Roma akhirnya frustasi dengan sikap pemain yang ingin hengkang tersebut. Roma pun mengambil tindakan tegas dengan membekukan Zaniolo dari skuad. Benar saja, Zaniolo sudah tidak nampak di tempat latihan Roma. Kabarnya sang pemain pulang ke Las Pezia. Sikap Zaniolo itu membuat para ultras Zialoro si berang. Para pendukung Roma garis keras sampai-sampai melabelinya sebagai pengkhianat. Zaniolo pun sampai harus melaporkan kejadian kecaman keras itu ke kepolisian setempat untuk mendapatkan perlindungan. Untuk meredakan suasana, akhirnya dicari jalan tengah antara kedua belah pihak. Roma dan Mo pun akhirnya sepakat. Jika ada yang menawar Zaniolo seharga 30 juta pounds, ia akan dilepas. Akhirnya datanglah Bournemouth yang ngaku mampu membayar Zaniolo. Gielorossi sudah sepakat dengan Bournemouth. Namun si Zaniolo yang justru ogah. Alasannya, Bournemouth adalah tim papan bawah. Daripada situasi makin keruh, menurut laporan Gianluca Di Marzio, Zaniolo pun luluh dan akhirnya kembali membuka pintu bagi Bournemouth. Namun apesnya, giliran Bournemouth-nya yang menolak. De Cheris merasa sudah cukup berbelanja di musim dingin ini. Pemain yang kedua adalah pengangguran dari Spanyol, Isco. Gelandang flamboyan ex-Madrid itu kini juga sial nasibnya. Usai berpisah dengan Sevilla pada Desember 2022 silam, ia kebetulan ditawari kesepakatan baru dengan klub Jerman Union Berlin. Pihak Isco pun lantas melakukan negosiasi dengan Union Berlin sampai-sampai ia sudah berada di Berlin dan segera melakukan tes medis. Isco pun lolos seleksi medis dan tinggal menunggu kesepakatan akhir di Tekken saja. Namun apa yang terjadi setelahnya? Pihak Union Berlin mengubah kesepakatan awal. Union Berlin beralasan punya keterbatasan finansial dan pajak, sehingga harus mengubahnya. Direktur olahraga mereka, Oliver Rohner, mengatakan transfer Isco tidak terwujud karena telah melampaui batas kesepakatan kontrak awal. Sementara perwakilan Isco, Gesty Vute, mengatakan bahwa pembicaraan dengan pihak Union Berlin tidak lagi berjalan sesuai rencana awal. Kedua perwakilan tersebut pun tampak saling melempar kesalahan. Kegagalan transfer itu akhirnya membuat Isco saat ini jadi pengangguran lagi. Nasib Isco yang sudah terlanjur di Berlin seketika berubah sore itu juga waktu Berlin. Menurut informasi Bild, Isco akhirnya bertolak ke bandara lebih cepat setelah kesepakatan itu runtuh. Isco akhirnya terlihat langsung pergi meninggalkan Berlin dengan jet pribadi malam itu juga. Sofian Amrabat, bintang lini tengah tim Nasinga Atlas di Piala Dunia itu, juga mengalami nasib sial di deadline day transfer Januari ini. Awalnya, klub Amrabat Fiorentina hanya mau melepasnya dengan status pembelian permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli sebesar 40 juta euro di musim panas. Masalahnya, klub yang menawar Amrabat itu tak lain dan tak bukan adalah Barcelona. Klub yang dicurigai pihak Fiorentina akan menghianati perjanjian itu karena masih memiliki masalah finansial yang rumit. Awalnya, Amrabat pun tampak senang bukan kepalang, mendengar adanya bujuk rayu dari klub besar La Liga itu. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona awalnya telah menawar biaya peminjaman Amrabat sebesar 3 juta euro yang disertai opsi beli senilai 37 juta euro. Namun, Kubula Viola tetap tak mau menerimanya. Presiden dan direktur klub Fiorentina pun dikatakan marah dengan Barca dan Xavi yang berulang kali terlihat membujuk pemainnya secara paksa untuk hengkang. Transfer itu pun akhirnya kandas. Pihak Barca pasrah atas keputusan Fiorentina. Dari sisi Amrabat, ia tampak sangat menyesal tak jadi hengkang ke Barca. Ia kini serba salah dengan kondisinya yang kadungki seruh dengan pihak Fiorentina. Akhirnya, ia pun dilaporkan Sky Sports telah meminta maaf kepada pihak klub setelah deadline day berakhir. Menurut laporan itu juga, Fiorentina telah menerima permintaan maaf sang pemain. Jadi, Amrabat akan tersedia untuk pertandingan Fiorentina berikutnya. Pemain berikutnya yang sial adalah Moises Caicedo. Geladang Brighton asal Ecuador yang jadi buah bibir karena diperbutkan banyak klub besar Inggris macam Chelsea maupun Arsenal. Dengan adanya tawaran beberapa kali dari Arsenal maupun Chelsea, Caicedo pun akhirnya memutuskan untuk mempertimbangkan hal itu dengan pihak agennya. Ia bersikap seolah ingin hengkang di musim dingin ini selagi tawaran menggiurkan dari klub besar itu menghampiri. Ia akhirnya menunjukkan sikapnya dengan mangkir dari sesi latihan Brighton. Ia pun juga telah curhat kepada sang pemilik klub, Tony Bloom, di media sosial pribadinya. Intinya berisi bahwa ia ingin segera hengkang dan pihak klub harus segera merelakannya. Namun, penawar paling getol, Arsenal, diketahui berhenti di penawaran 60 juta pounds untuk Caicedo. Kendati begitu, Brighton tetap dengan prinsip awal. Jika Caicedo akan dilepas dengan harga 70 juta pounds, Arsenal enggan menaikkan tawarannya. Alih-alih berharap Chelsea-nya boleh akan mau menebus 70 juta pounds dan kembali menikung Arsenal, eh malah The Blues lari ke Enzo Fernandes. Arsenal sendiri justru mengangkut Jorginho yang justru berharga lebih murah, yaitu 11 juta euro saja. Dengan begitu, nasib Caicedo akhirnya terlantar. Tak ada lagi yang mau mengejarnya. Sudah kadung pede ingin hengkang? Eh malah dia kini harus kembali lagi berlatih bersama Brighton. Pemain lainnya yang tak kalah apes, yaitu Hakim Ziyeh. Nasib bintang Maroko yang satu ini cukup tragis berkat kesalahan sepele dua belah pihak, yaitu PSG dan Chelsea. Awalnya, segalanya sudah disepakati. Ziyeh pun sudah siap dikenalkan ke publik Paris sebagai pemain baru PSG. Namun, pada menit-menit akhir transfer itu tiba-tiba gagal. Masalahnya berkat adanya keteledoran dari pihak Chelsea. Loh, kok bisa? Keteledoran The Blues ini tak tanggung-tanggung. Mereka bukan hanya sekali melakukan kesalahan, tapi tiga kali. Entah itu sengaja atau tidak disengaja. Dilaporkan dari RMC Sport, kronologi keteledoran pihak Chelsea ini dimulai dari kesalahan pertama, yakni melewatkan empat kali panggilan telpon dari PSG. Pihak PSG ketika itu menelpon Chelsea bermaksud mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengirimkan proposal berisi dokumen peminjaman Ziyeh. Kejadian itu bermula pada jam 21.40 waktu Paris. Perlu diketahui bahwa penutupan bursa transfer terjadi pada pukul 23.00. Namun pihak Chelsea tak kunjung menerima panggilan dari PSG tersebut. Chelsea baru menerima panggilan PSG pada pukul 22.55. Dan akhirnya Chelsea pun menerima dokumen tersebut. Nah berikutnya, kesalahan kedua Chelsea juga tergolong fatal. Yanni tidak menyertakan tanda tangan pengesahan dalam dokumen tersebut. Sehingga PSG mengembalikannya lagi ke Chelsea supaya dilengkapi. The Blue selalu mengembalikannya lagi pada pukul 22.58. Namun disinilah letak kesalahan ketiga Chelsea. Yang ternyata mengembalikan dokumen itu dalam versi yang salah. Chelsea dicap kurang teliti. Versi dokumen yang benar baru diterima tiga menit setelah bursa transfer ditutup, yakni pada pukul 23.03. PSG pun akhirnya mengunduh dokumen tersebut, tapi sayangnya waktu tenggat sudah lewat. Menurut Fabrizio Romano, dilaporkan bahwa PSG sedang berusaha mencari solusi dan akan mengajukan banding. Petinggi PSG pasti marah besar atas kasus ini. Ziyech pun akhirnya kini hanya bisa pasrah menerima nasib tetap berseragam biru Chelsea, bukan biru PSG. Sampai jumpa di video selanjutnya.